Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ustada Indah harap kalian selalu sehat dan juga bersemangat Oke teman-teman, Ustada Indah kemarin sudah menerima beberapa sinopsis dari kalian semua Hmm, sangat menarik ceritanya Baik fisi maupun non-fisi Ada yang mengirim dalam bentuk paragraf ya, dia duit Ada yang mengirim dalam bentuk blog Hmm, top Teman-teman sudah mencoba untuk menulis sinopsis dari buku yang kalian baca masing-masing Nah, hari ini Ustada Indah akan mereview Bagaimana sih cara menulis atau mengungkapkan isi dari sebuah buku Isi dari sebuah cerita atau yang disebut sinopsis dengan baik dan benar Jadi Ustada Indah akan mereview cara menulis sinopsis yang baik dan benar Oke langsung saja, mari kita lihat Cepetan berikutnya Tadat, di rumah Ustada Indah juga membaca buku seperti kalian Ini adalah sebuah novel yang berjudul Sang Pemimpi Sang Pemimpi merupakan novel karya Andrea Hirata Menurut kalian, novel ini termasuk buku fiksi atau non-fiksi ya? Ya, tahu sekali Buku ini termasuk buku fiksi Tema dari novel Sang Pemimpi adalah Persahabatan dan Perjuangan Yang kedua setelah tema adalah Alur Alur dari novel ini adalah alur campuran Yaitu alur maju dan alur mundur Alur tempat di bagiannya ada tiga waktu Dan juga latar waktu di bagiannya ada tiga waktu Pagi, siang, dan malam Latar tempat di mana saja kaya Ada di sekotama, di pulau Belitung Dimana Andrea Hirata bercerita tentang kehidupannya bersama sahabat-sahabatnya Selama masa SMA Yaitu Ikal, Arai, dan Cimbron Demi memenuhi kebutuhan hidupnya Si ikal dan arai harus bekerja Sebelum berangkat sekolah Untuk menjadi kuli di pelabuhan ikan Untuk memenuhi kebutuhan hidup Di pasar Mereka bertiga saling berebut dan berlarian menuju pasar Yang biasanya mereka kunjungi bersama ibu ikal Yang ini adalah di bioskop Di bioskop mereka pernah menonton sekolah Yang ketiganya melewati kisah perjalanan hidup Sewaktu di bangku SMA Tepatnya di SMA Negeri Manggar Yang ada di pulau Belitung bagian timur Setar waktu Pagi Kerja keras yang dilakukan oleh Ikal dan Arai Di pelabuhan Terjadi pada pukul 2 pagi sampai 7 pagi sebelum berangkat sekolah Siang Mereka biasanya berbincang-bincang bersama teman-temannya Nongkrong bareng Malam Biasanya mereka nonton film di bioskop sih Seru seruan Seru seruan bareng Oke selanjutnya adalah Tokoh-tokoh dalam novel sang pemimpin Siapakah mereka? Satu Ikal Ikal termasuk anak yang bekerja keras Karena dia berjuang untuk membiayai sekolahnya sendiri Menjadi kuli di pelabuhan ikan Dan racin Arai ini orang yang bintang dan racin Dia selalu mendapatkan Menurut ini orangnya polos Dia juga pemurah hati Dan pemarah sih Dia lebih ke tegas Jika ada muridnya yang tidak mematuhi proses Ada Seman Said Harum Yaitu ayah si ikan Beliau adalah sosok yang berdiam Tapi beliau sangat peduli dengan Amanat yang bisa kita teladani dari novel sang pemimpin adalah Kita harus menjadi anak yang berani bermimpi Berani memperjuangkan mimpi kita Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh Menjadah wajadah Tidak mudah putus asa Pantang menyerah Selalu bangkit lagi jika menemui kegalan Terima kasih telah menonton